Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermaksud menolong temannya yang tenggelam, seorang wisatawan malahan terseret ombak besar pantai Kapitol di Kabupaten Sukabumi sehingga ditemukan tewas. Intro Mantan PJ Bupati Bandung Barat ditahan karena diduga terlibat korupsi pasar Cigason di Kabupaten Hajalengka. Intro Seorang mahasiswa menjadi bandar sabu-sabu di Kota Bogor pelaku terbongkar dari pengiriman paket narkoba. Intro Mantan PJ Bupati Bandung Barat, Arsan Latif resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Penahanan Arsan Latif terkait kasus korupsi pasar Sindangkasi Cigason Kabupaten Hajalengka. Setelah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selama 10 jam, Arsan Latif, mantan PJ Bupati Bandung Barat ditahan pada Senin malam. Arsan akan ditahan di Rutan Kelas 1 Kebonwaru, Bandung. Arsan dinyatakan bersalah karena terlibat korupsi proyek pasar Sindangkasi Cigason, Kabupaten Hajalengka. Saat itu kapasitasnya sebagai Inspektur Wilayah 4 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dalam kasus ini, Arsan Latif menginisiasi penyusunan peraturan Bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun serah. Saudara AL, tewas secara aktif menginisiasi penyusunan peraturan Bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah dengan memasukkan ketentuan persyaratan di luar ketentuan permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Dengan maksud, untuk mengarahkan agar PT PGA memenuhi persyaratan dalam proses lelang dan akhirnya PT PGA memenangkan lelang investasi bangun guna serah Pasar Sindangkasih Cigasong Majalengka. Dalam perkara korupsi Pasar Cigasong terdapat empat tersangka diantaranya Andi Nurmawan, Maya, anak mantan Bupati Majalengka, Karna Sobahi, serta kepala BPK SDM PMK Majalengka Irvan Nur Alam. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi. Buah Menteri Salam melaporkan dari Kota Bandung. Polisi menangkap seorang mahasiswa yang menjadi bandar sabu-sabu di Kota Bogor. Di lokasi lain, polisi juga menangkap pasangan suami istri yang menjadi kurir sabu-sabu. Rumah kontrakan di Kampung Kayu Manis, Tanah, Serial, Kota Bogor yang diduga dihuni oleh bandar sabu-sabu dikeledah polisi. Dugan polisi ternyata benar. Dari hasil pengeledahan ditemukan sabu-sabu dengan berat 300 gram dan 150 gram paket ganja. Barang haram ini disembunyikan para pelaku di alam lemari. Belakang diketahui pelaku merupakan seorang mahasiswa. Pegerebakan bermula dari informasi adanya transaksi sabu-sabu melalui jasa ekspedisi yang dikirim dari medan ke alamat tersangka. Di lokasi berbeda, polisi juga menangkap pasangan suami istri yang merupakan kurir sabu-sabu. Pasutri ditangkap di Kelurahan Cikaret, Kota Bogor. Sang istri yang baru saja menghirup udara bebas kembali dihukum dengan kasus yang sama bersama suaminya. Ada pula modus yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Dari jasa ekspedisi dimoduskan bahwa di dalamnya itu pakaian, ternyata di dalam pakaian itu dibalut dengan albumium coil supaya tidak terdeteksi. Terjati di dalamnya adalah ganja. Dalam operasi antik yang sudah digelar sama sepekan, polisi menangkap 26 orang dengan para bukti 491 gram sabu-sabu serta 2,1 kilogram ganja. Para tersangka dijeratkan undang-undang narkotika yang ancaman hukumannya mulai dari 5 hingga 20 tahun penjara. Ivan Kurnyavan melaporkan dari Kota Bogor. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus pesta miras maut yang merenggu tiga nyawa di Tasik Malaya. Polisi masih menunggu korban yang selamat kembali pulih sementara korban yang menyediakan minuman ikut menjadi korban tewas. Tragedi pesta miras maut yang merenggut nyawa 2 pelajar dan 1 pemuda di Tasik Malaya terus diseliriki polisi. Namun polisi masih kesulitan untuk mengungkap tuntas antara sejumlah korban selamat masih dirawat di rumah sakit. Selain itu korban ini duga menyediakan minuman ikut menjadi korban tewas. Meski demikian polisi telah melakukan olah TKP ulang dengan mencintai sejumlah barang bukti tambahan. Diduga para korban memesan minuman keras secara online. Kemarin dari tim UNAPIS kembali mendatangi TKP kembali dan dapati beberapa barang bukti. tutup botol dan bekas kemasan jamu atau apa yang mungkin diduga para korban mengkonsumsi minuman tersebut. Dari pendidikan tersebut saat ini ada dua yang masih kita tunggu perkembangan kondisinya yang salah satu masih dirawat rumah sakit dan belum bisa kita mintain keterangan secara maksimal. Namun dari keterangan yang ada, dari saksi masyarakat yang melihat bahwa memang sebelumnya dari pihak mereka melihat memang ada sekelompok orang yang berkumpul. Kemudian ternyata esoknya diketahui bahwa ada beberapa orang yang meninggal yang diduga akibat meminum minuman oplosan yang diduga ada kandungan alkohol. Pesta Miras mau terjadi akhir minggu lalu. Para korban berjumlah sembilan orang menggelar Pesta Miras di dua lokasi berbeda. Pada lokasi terakhir seluruh korban nyaris tumbang dan muntah darah. Dua dantra korban tewas adalah pelajar asal daerah Cimanggu, kecamatan Puspahiyang, sedangkan satu korban berasal dari kecamatan Mangun Reja. Eko Setiap Budi melaporkan dari Kabupaten Tasik Malaya.